Prof. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, Adapun isi saya adalah menjadikan Akfai di Sumatera Utara ini menjadi satu perhimpunan yang bersifat pendependen. Kemudian menjadi perhimpunan yang mandiri dan mengembangkan kompetensi guru. Untuk itu Bapak dan Ibu, saya kalau terpilih menjadi Ketua Akfai, maka saya akan melakukan pengembangan apa yang sudah saya lakukan. Yang pertama, saya sudah melakukan menggerakkan KTA Akfai Digital sehingga hari ini ada 2.000 rupiah guru yang sudah bergabung di Akfai Provinsi Sumatera Utara. Dan saya berjanji, apabila saya terpilih, maka saya akan mampu meningkatkan dan mendorong dengan amanah yang diberikan 2 kali lipat dalam waktu 1 tahun. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, saya sudah punya modal. Saya punya tim untuk mengembangkan dan membantu guru-guru dalam pengembangan keprofesian, termasuk pengembangan PPG. Saya akan menduati di seluruh DPD-DPD yang terbentuk agar memfasilitasi guru-guru, agar mampu guru-guru itu meraih apa yang diharapkannya lulus PPG. Dan saya sudah melakukan 5 angkatan dari 3 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam 1 tahun kemimpinan saya, saya akan membuat impact seperti itu hampir di seluruh kabupaten kota. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jejak digital saya menunjukkan dan tidak ada yang bisa membantah bahwa saya adalah inisiator untuk memperjuangkan guru-guru untuk lulus dan masuk kota K3K di Provinsi Sumatera Utara. Siang dan malam, bergarah-garah, saya menyusun membuat dan mengumpulkan data-data itu dan Alhamdulillah di Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam 1 tahun kemimpinan saya, saya akan membuat impact seperti itu hampir di seluruh kabupaten kota. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, jejak digital saya menunjukkan dan tidak ada yang bisa membantah bahwa saya adalah inisiator untuk memperjuangkan guru-guru untuk lulus dan masuk kota K3K di Provinsi Sumatera Utara. Siang dan malam, bergarah-garah, saya menyusun membuat dan mengumpulkan data-data itu dan Alhamdulillah tadi dinyatakan bahwa tidak sependidikan telah menetapkan kota untuk K3K atas perjuangan dan inisiatif yang kita lakukan. Oleh karena itu, saya menyakinkan teman-teman yang ada di BPD, apabila saya terpilih, saya akan bisa melakukan akselerasi dari apa yang sudah saya lakukan, bukan apa yang saya janjikan. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya berjanji dan akan menjadikan AKPAI sebagai satu asosiasi yang padinya berada di urutan ke-10 di tingkat nasional, maka saya akan mengejar target bagaimana AKPAI bisa berada di posisi 5 besar di tingkat nasional. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, saya akan terus mengembangkan dan saya sebagai instruktur PPKB, instruktur provinsi akan terus membagi dan mengembangkan PPKB untuk meningkatkan kompetensi go. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya berjanji, saya tidak akan membawa AKPAI ini karena politik dan bagi saya, hukumnya haram AKPAI ini dibawa-bawa ke faktai politik. Oleh karena itu, dengan tegas saya katakan, orang-orang yang membawa AKPAI ini ke partai politik adalah suatu pengkhianatan terhadap platform AKPAI itu sendiri. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan berjanji dan akan menjadikan AKPAI ini satu organisasi yang bermertabat dan melakukan suatu akselerasi kemitraan kepada Kementerian Agama. Melakukan hubungan akselerasi kemitraan terhadap jenis pendidikan dan itu tinggal meningkatkan apa yang sudah saya lakukan lebih kurang selama 10 tahun. Oleh karena itu, Bapak dan Ibu, jangan ragu, pilihlah saya, Ahmad dan Ibu, jangan lakukan, jangan lakukan, THERE untuk kembali wajahkan, はい, saya akan kembali wajahkan, saya akan kembali wajahkan. Dan ibu, kita berikan, Terima kasih.